Halo semua, jumpa lagi dengan saya Dika Mahendra dari dietmentoring.com Dan di video kali ini kita akan membahas tentang buah Khususnya buah-buah yang bisa dikonsumsi dan bisa membantu Anda untuk menjadi langsing Jadi kalau Anda sedang berdiet, ingin menurunkan berat badan, tapi Anda suka sekali makan buah-buahan Pastikan Anda menonton video ini sampai selesai Selamat datang di channel Dika Mahendra Channel yang saya buat khusus untuk Anda orang-orang yang punya masalah dengan kelebihan berat badan Dan sedang mencari informasi bagaimana cara melakukan diet yang sehat Bagaimana cara menurunkan berat badan secara alami dan bagaimana cara melangsingkan tubuh Jadi kalau Anda serius ingin berhasil turun 4-9 kg dalam waktu 30 hari Seperti yang didapat oleh para peserta dietmentoring.com Maka pastikan Anda sudah melakukan subscribe dan mengaktifkan tanda lonceng Agar Anda selalu mendapatkan notifikasi setiap kali saya memposting video baru Berisi tip-tip diet yang bisa Anda praktekan Dan seperti sudah saya sampaikan di awal, kali ini kita akan membahas tentang buah Buah-buah yang bisa mendukung proses diet Anda Agar Anda bisa berhasil menurunkan berat badan dan bukannya justru semakin bertambah Dan ini untuk menyambung video sebelumnya Karena di video sebelumnya saya sudah membahas tentang sayur-sayuran yang boleh dikonsumsi pada saat Anda sedang berdiet Maka kali ini kita fokus di buah-buahan Intinya begini Bapak Ibu Apa yang halal itu artinya boleh dimakan Termasuk buah dan sayur-sayuran Jadi semua buah dan semua sayur-sayuran yang halal itu boleh dimakan Akan tetapi ketika kita sedang berdiet Kita ingin menurunkan berat badan atau kita ingin melakukan terapi untuk penyakit-penyakit tertentu Maka selain halal kita juga harus memperhatikan toyubnya Bagus nggak dia untuk tubuh Anda Mendukung nggak dia untuk progres yang ingin Anda capai Mendukung nggak dia untuk berdiet Mendukung nggak dia untuk terapi penyakit Anda Nah karena itu pastikan Anda tahu buah seperti apa yang bisa menyesuaikan dengan goal Anda Yaitu ingin nurunin berat badan Nah karena itu di video kali ini saya akan fokus tentang buah-buah yang boleh dimakan secara agama Tetapi yang juga toyub untuk Anda Dan fokus bahasan kita itu tentang dua hal Pertama, kapan sebaiknya kita boleh mengkonsumsi buah-buahan Sementara yang kedua adalah buah apa saja yang boleh atau sebaiknya kita konsumsi Dan takarannya berapa banyak Kita mulai saja dari yang pertama Apa syarat yang membuat kita sudah diperbolehkan mengkonsumsi buah-buahan Atau kondisi seperti apa yang sudah membuat Anda diperbolehkan untuk mengkonsumsi buah-buahan Khususnya untuk Anda yang sedang berdiet Ingin menurunkan berat badan Ingin membakar lemak badan Anda sehingga bisa kembali langsing Atau untuk Anda yang sedang melakukan terapi untuk penyakit Jawabannya adalah Kalau menggunakan teori yang sudah saya ajarkan di awal-awal Bahwa fokus kita adalah ketosis Artinya tubuh mampu membakar lemak badan Itu intinya meniscayakan glikogen yang defisit dalam liver kita Artinya cadangan gula di dalam liver itu dalam kondisi defisit Nah dengan kondisi defisit glikogen di dalam liver Maka tubuh baru bisa menggunakan lemak sebagai sumber bahan bakar Maka mau tidak mau kita harus mengingat kembali bahwa syarat untuk menjadi ketosis Atau liver yang mampu membakar lemak menjadi bahan bakar Itu syaratnya adalah glikogennya tidak boleh terisi dengan cadangan gula Dan salah satu parameternya adalah gula darah Gula darahnya harus sudah di bawah 80 mgdl Dan untuk buah-buahan menurut saya sebaiknya gula darah sudah di bawah 75 mgdl Jadi kalau di bawah 80 mgdl itu boleh mengkonsumsi sayur-sayuran Tapi kalau untuk mengkonsumsi buah Sebaiknya gula darah Anda sudah di bawah 75 mgdl Nah selama gula darah Anda masih di atas 75 mgdl Sebaiknya Anda tetap fokus di makanan-makanan yang hewani Terutama bagian-bagian yang berlemak Anda boleh makan ikan, Anda boleh makan telur, Anda boleh makan kambing, sapi, domba, dan lain sebagainya Anda juga boleh makan alpukat, Anda boleh makan santan, Anda boleh makan virgin coconut oil, olive oil, MCT oil, ataupun berayaan oktan Akan tetapi ketika gula darahnya sudah di bawah 80 mgdl Anda boleh mengkonsumsi sayur Dan ketika gula darahnya sudah di bawah 75 mgdl Anda sudah boleh mengkonsumsi buah-buahan Meskipun tidak semua jenis buah-buahan Nanti di poin kedua kita akan membahas buah apa saja yang boleh dikonsumsi dan takarannya berapa Di sini kita baru bahas tentang syarat untuk bisa mengkonsumsi buah-buahan Yaitu Anda sudah ketosis Dan salah satu parameternya adalah gula darahnya sudah di bawah 75 mgdl Sekarang baru yang kedua tentang buah apa saja yang boleh dikonsumsi dan takarannya berapa banyak Jika gula darah Anda sudah di bawah 75 mgdl Dan poinnya adalah buah-buahan yang gulanya tidak terlalu tinggi Yang rasanya tidak terlalu manis dan yang rasanya asam ataupun rasanya tawar Itu yang diperbolehkan Untuk mengetahui detail nama dan berapa banyak yang boleh dikonsumsi Silahkan Anda memperhatikan tabel berikut ini Pertama adalah buah alpukat Nah buah alpukat ini bersifat bebas dan ini memang boleh dimakan sejak awal Anda melakukan diet Meskipun gula darah Anda belum di bawah 75 mgdl Yang kedua adalah buah apel Takarannya adalah 30-50 g Kemudian buah aprikot sehari 30-50 g Selanjutnya adalah belimbing 50-100 g Belewah 50-100 g Strawberry 50-100 g Blueberry 50-100 g Blackberry 50-100 g Kemudian cranberry 50-100 g Jeruk buah 30-50 g Jeruk nipis 30-50 g Lemon 30-50 g Buah semangka 50-100 g Buah naga 30-50 g Buah nanas 30-50 g Kemudian buah tomat 50-100 g Buah papaya juga 30-50 g Buah melon 30-50 g Kemudian jambu biji itu adalah 30-50 g Jambu air 30-50 g Buah kiwi 30-50 g Kemudian buah labu 50-100 g Buah mentimun 50-100 g Kelapa parut atau kelapa kering 50-100 g Dan yang terakhir adalah buah jaitun Itu bebas jumlahnya Jadi Anda tidak dibatasi mengkonsumsi buah jaitun dalam 1 hari Nah itulah daftar buah-buahan beserta takarannya yang boleh Anda konsumsi pada saat gula darah Anda di bawah 75 mg Akan tetapi Anda harus ingat bahwa syaratnya sebaiknya gula darah di bawah 7 mg Dan buah-buah ini tidak Anda konsumsi setiap hari Jadi not every day Artinya tidak setiap hari Anda boleh mengkonsumsi buah-buahan Meskipun di situ sudah diperbolehkan Jadi kalau Anda bikin komposisi yang paling ideal itu adalah 4 hari itu makanan hewani Kemudian 2 hari makanan hewani plus sayuran Dan 1 hari makanan hewani plus buah-buahan Anda bisa atur waktunya Misalnya hari Senin Anda full hewani Kemudian hari Selasa Anda hewani dan sayur Kemudian hari Rabu Anda fokus full hewani lagi Kemudian nanti hari Kamis Anda hewani dengan buah-buahan Dan kemudian Jumat Anda full hewani lagi Dan Sabtu Anda full hewani dengan sayur-sayuran Jadi bisa Anda kombin dalam waktu Satu minggu adalah 4 kali makanan yang full hewan Kemudian 2 kali makanan hewan plus sayur-sayuran Dan 1 kali saja makanan hewani plus buah-buahan Silahkan Anda atur harinya hari apa itu Hak Anda itu hidup Anda Dan saya tidak terlalu jauh mengatur ke tenis seperti itu Oke itulah penjelasan saya tentang buah-buahan Khususnya tentang buah-buahan yang bisa membantu Anda Untuk tetap angsing Yang membantu Anda untuk berhasil dalam diet Intinya syaratnya adalah Gula darah Anda sudah di bawah 75 mgdL Dan kemudian buah-buahnya juga dipilih Dan sesuai dengan takaran Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu Anda Untuk memahami Oh ternyata boleh makan buah atau tidak Sudah terjelaskan Dan misal ada penjelasan yang kurang jelas Atau Anda ingin bertanya sesuatu tentang topik diet Atau Anda ingin request topik yang akan saya bahas di video berikutnya Anda bisa langsung menulisnya di kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya Saya Adika Marendra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton